Saudara sebuah warung makan di Kabupaten Blitar menjual soto ayam dengan harga murah, yaitu 2.000 rupiah saja. Harga murah itu diharapkan agar warga kurang mampu dan terdampak corona dapat menikmati makanan bergizi dengan harga terjangkau. Sepintas tidak ada yang berbeda dengan warung soto ayam rindu di kejamatan garum Kabupaten Blitar ini. Namun siapa sangka harga seporsi soto ayam di warung makan ini hanya dijual dengan harga 2.000 rupiah saja. Warung soto 2000 ini yang berdiri sejak 3 bulan lalu. Ide usaha tersebut muncul setelah sang pemilik warung melihat nasib para pekerja pabrik yang kesulitan makan setelah mengalami pemutusan hubungan kerja. Berangkat dari situlah, Ririn bersama sang suami memutuskan untuk mendirikan usaha soto ayam dengan harga murah yaitu 2.000 rupiah. Meski dengan harga murah, namun soto ayam yang dijual tetap menggunakan bahan baku yang bagus serta sehat. Bagi Ririn, usaha soto ini didirikan bukan untuk mencari keuntungan semata, namun ada misi sosial yang ia usung. Ia ini membantu memenuhi kebutuhan gizi warga serta meringankan beban pengeluaran di masa pandemi. Murahnya harga serta lezat dan gurihnya rasa membuat soto ayam ini laku hingga 500 porsi setiap hari. Bukan hanya warga lokal, namun soto ayam ini kini sudah jadi langganan warga dari luar daerah yang mampir ke wilayah Blitar. Karena murah mas, karena itu harus apa ya? Soto itu enak mas, gitu. Harganya berapa sih? Gini Rp2.000. Kalau dari segi rasa gimana? Enak mas, segi rasa. Enak, beri pas. Ya awalnya ya karena mungkin pandemi juga ya, gak ada. Jadi niatnya kita juga kepingin membantu sesama lah. Biar bisa merasakan harga murah, enak, tapi bisa terjangkau ke mereka gitu. Sambil ya, selain juga pengalaman-pengalaman kita juga lah. Berkat usaha tersebut, kini Ririn dapat mempekerjakan tiga orang warga yang sebelumnya mengalami PHK dari perusahaan. Ririn pun bersyukur di masa pandemi ini, ia masih bisa sedikit memberikan manfaat bagi sesama. Tim Liputan Kompas TV Blitar, Jawa Timur.